Kitab Hakim-Hakim, Pasal 13 Simpson lahir Orang Israel kembali melakukan yang jahat menurut Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan orang Filistin memerintah atas mereka selama 40 tahun. Ada seorang dari kota Zorah, dari suku Dan, yang bernama Manoah. Istrinya tidak mempunyai anak. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berkata, Engkau tidak mampu mempunyai anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Jangan minum anggur atau minuman keras lainnya. Jangan makan sesuatu yang haram, karena engkau sudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan diserahkan kepada Tuhan dengan cara khusus. Dia menjadi seorang yang bernazar. Jadi, jangan potong rambutnya. Ia menjadi orang yang istimewa sejak dia belum lahir. Dia akan membebaskan Israel dari kuasa orang Filistin. Kemudian perempuan itu pergi dan mengatakan kepada suaminya, Ada seorang dari Tuhan datang kepadaku, tampaknya seperti malaikat Tuhan, sangat menakutkan. Aku tidak bertanya kepadanya dari mana ia datang, dan dia tidak mengatakan namanya. Ia berkata kepadaku, Engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jangan minum anggur atau minuman keras lainnya. Jangan makan sesuatu yang haram, karena engkau sudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan diserahkan kepada Allah dengan cara khusus. Dia menjadi orang yang istimewa sejak dia belum lahir sampai dia meninggal. Kemudian Manoah berdoa kepada Tuhan. Katanya, Aku memohon kepadamu ya Tuhan, Suruhlah abdi Allah itu datang lagi kepada kami untuk mengajar kami Tentang yang akan kami lakukan terhadap anak yang segera lahir itu. Allah mendengarkan permintaan Manoah. Malaikat Allah datang lagi kepada perempuan itu ketika ia sedang duduk di ladang, dan Manoah suaminya tidak bersama dia. Perempuan itu berlari dan menceritakan kepada suaminya. Katanya, Orang yang datang kepadaku hari itu ada di sana. Manoah berdiri dan mengikuti istrinya dan datang kepada orang itu. Dan dia bertanya kepadanya, Apakah engkau orang yang sama yang telah berbicara dengan istriku sebelumnya? Malaikat itu berkata, Benar. Jadi, Manoah mengatakan, Mudah-mudahan kata-katamu itu menjadi kenyataan. Katakanlah kepadaku bagaimana hidup anak itu dan apa pekerjaannya. Malaikat Tuhan berkata kepada Manoah, Istrimu harus mematuhi semua hal yang telah kukatakan kepadanya. Jangan dia memakan sesuatu yang tumbuh di dalam kebun anggur. Jangan dia minum anggur atau minuman keras lainnya. Dan jangan dia memakan sesuatu yang haram. Ia harus melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Kemudian Manoah berkata kepada Malaikat Tuhan, Biarlah engkau tinggal bersama kami buat sementara. Kami mau memasak kambing muda bagimu untuk dimakan. Malaikat Tuhan berkata kepada Manoah, Biarpun kamu menahan aku, aku tidak akan memakan makananmu. Tetapi jika engkau ingin menyiapkan sesuatu, persembahkanlah kurban bakaran kepada Tuhan. Manoah tidak sadar bahwa orang itu Malaikat Tuhan. Kemudian Manoah bertanya kepada Malaikat Tuhan itu, Siapakah namamu? Kami ingin tahu supaya kami dapat menghormati engkau apabila kata-katamu itu menjadi kenyataan. Malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, Mengapa engkau menanyakan namaku? Itu terlalu ajaib bagimu. Kemudian Manoah mempersembahkan seekor kambing muda di atas batu bersama kurban sajian. Dan dia mempersembahkannya sebagai kurban bakaran kepada Tuhan dan kepada orang yang melakukan hal-hal yang ajaib. Manoah dan istrinya mengamati apa yang terjadi. Ketika lidah api naik ke langit dari mezbah, Malaikat Tuhan itu naik ke surga dalam api. Ketika Manoah dan istrinya melihat itu, mereka sujud dengan wajahnya ke tanah. Akhirnya Manoah sadar bahwa orang itu Malaikat Tuhan. Malaikat itu tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah. Manoah berkata kepada istrinya, Kita pasti mati karena kita sudah melihat Allah. Istrinya berkata kepadanya, Tuhan tidak bermaksud membunuh kita. Jika Dia mau membunuh kita, Dia tidak menerima kurban bakaran dan kurban sajian kita. Dia tidak memperlihatkan semua hal itu kepada kita. Dan Dia tidak mengatakan hal itu kepada kita. Jadi, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamainya Simpson. Anak itu bertumbuh dan Tuhan memberkatinya. Roh Tuhan mulai bekerja di dalam diri Simpson ketika dia tinggal di kota Mahanidan, di antara kota Zura dan Estaol.